2 Anggota Polres Belitung Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, PT.D.H. Kapolres Belitung AKBP Didik Subiato memimpin upacara PT.D.H. pada Senin, 22 Mei 2023. Karena kedua anggota tersebut tidak hadir, Kapolres melakukan pencoretan foto dalam upacara tersebut. Anggota pertama yang menerima PT.D.H. adalah Briptu Indra, yang sebelumnya menjabat di BAPOLSEK membalong dan mutasi ke Basium serta Basitik berdasarkan surat keputusan Kapolda Babel Nomor Kep 1643 Romawi 2023, efektif sejak 31 Maret 2023. Proses PT.D.H. dimulai dengan digelarnya sidang kode etik atas kesalahan yang sangat serius yang dilakukan oleh anggota Polri. Sidang PT.D.H. direkomendasikan oleh pimpinan dan disetujui oleh pimpinan Polda Kepulauan Babel. Kapolres Belitung AKBP Didik Subiato mengimbau seluruh personel Polres Belitung untuk tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan kode etik yang berlaku, dengan tujuan menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Kapolres Belitung juga memimpin upacara peringatan 115 Tahun Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung hikmat di halaman Mapolres Belitung diikuti oleh seluruh personel. Upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks Pancasila. Budi Utomo juga disebutkan telah menyampaikan tiga cita-cita kebangkitan nasional, yaitu memerdekatkan cita-cita kemanusiaan, memajukan musa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.